Selamat pagi, hari ini tanggal 5, bulan 1, 2021. Jadi saya, kondisi saya kemarin, rencana 1 minggu per hari saya harus tembus 5 pom ini, ternyata itu kayaknya mustahilnya. Mustahilnya kenapa ya? Itu di sistem dari perusahaan yang saya lihat, tidak bisa memberi fasilitas dengan jaminan UDP 1 juta. Itu menurut Jim, dalam waktu yang lama pemasangan, mau kasih UDP 1 juta mungkin orang siap. Tapi buat perusahaan juga, ada rasa keberatan. Perusahaan maunya UDP 5 juta atau 6 juta, baru bisa jangka waktu lama di pasar kapang. Nah, itu salah satu saya bilang mustahil kalau bisa tembus 5 unit. Karena saya kerja kemarin, saya jam 8, saya pulang juga sudah jam 8 lewat. Memang saya ada berhenti-berhenti pulangnya, saya berusaha untuk menawarkan pom ini. Ternyata kemarin saya berusaha, malamnya juga saya ada WA 100 lebih orang. Yang pernah saya tawarkan, itu bukan sedikit, seluruh bangka. Saya pikir ini tembus 25 unit itu tidak susah, tembus 25 atau 30 unit itu tidak susah dalam satu minggu. Karena yang saya tawarkan itu ada ratusan orang, seluruh bangka untuk pom ini ini ya, khusus pom ini saja. Nah, ternyata kemarin ada satu yang WA dan telepon. Satu orang mau kredit, tapi kesediaan buangnya itu menurut saya ya. Jadi, kalau ekonomi sudah bagus, mungkin bisa terjadi mujizat 5 pom ini dalam satu hari bisa saya doang. Dan satunya lagi, tertarik, dia mau pasang. Tapi, dengan syarat dia kasih 1 juta saja DP-nya, ya. Dia rencana mau bulan Agustus pasangnya. Kalau yang satunya, dia mau kredit. Jadi, kalau dengan tidak didukung dengan semua SDM hal seperti itu, menurut saya, ya, saya kerja jungkir balik pun. Bukan tidak percaya dengan Tuhan, tidak mungkin tercapai 5 unit dalam satu hari. Karena satu, kemampuan pembeli, dia belum sedia uangnya, satu. Kedua, tidak memungkinkan dia mau kasih DP 5 juta, ya. Karena mungkin seseorang itu merasa kurang percaya kepada kita. Uangnya dikasih 5 atau 6 juta, butuh waktu beberapa bulan. Nah, jadi dia ragu-ragunya di situ. Itu yang tidak membuat bisa deal. Tapi, saya, hari ini hari yang kedua, saya tetap berusaha, ya. Karena semua ini sudah diatur oleh Tuhan. Saya percaya kepada Dia. Saya sudah berusaha. Namun, hasilnya, saya hanya terserah kepadanya. Untuk bisa dapatkan... Apakah saya bisa jual komininya atau tidak dalam sehari. Tapi, saya berusaha dalam seminggu ini, ya. Akan berusaha terus full. Nah, inilah sharing saya yang tentang hasil kemarin, ya. Ternyata... Saya anggap nol saja, ya. Hari pertamanya anggap nol, ya. Nah, karena belum ada yang deal, kasih DP-nya, ya. Tapi, saya tidak turun semangat, ya. Dengan... Keinginan saya di awal tahun. Saya harus lakukan ini, ya. Supaya ekonomi saya bisa berubah. Dan saya tidak kerja, ya. Apalagi di bangka sudah... Satu tahun... Seminan bulan. Itu diterpah krisis satu tahun. Diterpah virus corona. Tidak mudah untuk... Membangkitkan semua ekonomi terorang itu. Bisa bangkit langsung. Hanya yang bangkit itu... Yang punya sawit, ya. Yang saya lihat. Yang punya sawit, ya. Yang utama, ya. Punya toko, sembako. Itu yang bisa bangkit ekonominya. Tapi, kalau dia hanya punya toko, sembako. Itu belum membantu. Nah, makanya kita... Dukung, support... Untuk pemasangan POM ini. Karena... Dengan... Bisnis digital ini, ya. Maka, perekonomian seseorang itu... Kalau dia pasang POM ini... Bisa bangkit, ya. Nah, jadi kita jangan ikutin pola yang sudah lewat, ya. Kita ikutin pola yang sudah lewat, ya. Kita begitu-begitu saja. Ya, dari awal sampai akhir tahun. Begitu-begitu saja. Misalnya kita buka toko sembako. Kita ada uang. Kita manfaatkan ke toko sembako saja. Ya, menurut saya salah. Sisikan uang itu... Ada gagasan yang baru. Ya, apalagi digital zaman sekarang. Daya tarik orang itu... Digital untuk pembelian bensin itu. Bahan bakar itu, ya. Bukan hanya melulu toko. Anda buka lah toko Anda. Saya sudah keliling bangka. Ya. Dari toko kecil sampai toko besar, toko grosir. Saya punya pelanggan. Tapi dia capek di situ saja. Karena manual itu. Ya. Walaupun dia tokonya besar, dia pasti mengeluh. Mengeluhnya apa? Ah, keadaan ekonomi kurang mendukung lah. Ya. Nah, makanya Anda harus ambil gagasan ini. Bukan saya meraju atau promosi, ya. Bukan atau karena saya menjual komini. Tapi dari pengalaman marketing saya. Pengalaman dagang. Anda harus ambil kesempatan digital. Apalagi promosi ini. Sampai tanggal 9. Saya kerja untuk promosi ini. Ya. Ambil saja itu komininya, ya. Berusaha untuk mengumpulkan dana 13,5 juta. Ya. Dua nosa. Kalau sudah dewa tanggal itu, nanti harga 18 juta. Ya. Anda baru mau pasang kan rugi. Ya. Itu saran saya. Untuk video yang kedua. Video pertama hasil dari kerja saya satu hari, ya. Saya menjelaskannya. Jadi ada bisnis yang terbaru ini, ambillah. Jadi saya berterima kasih dan apa yang saya omongkan, bagi yang sudah pasang, saya rasa dia akan lebih sukses daripada dibandingkan dengan Anda yang sistem manual. Mereka sudah menggunakan sistem digital, 100%. Yaitu salah satu komini. Ya. Nah. Jadi itu sangat bagus. Nah. Kedua, sistem saya sebenarnya. Sudah ada 300 lebih orang masuk. Saya promosinya sudah dari 2016, ya. Sudah 4 tahun, ya. 2017, 2018, 2019, 2020. Sudah 4 tahun lebih saya promosi sistem saya. Bagi masyarakat, di khusus bangka, sudah saya jelaskan sistem saya. Ternyata Anda anggap reme yang saya lihat. Angka Anda anggap tidak ber-IP. Padahal saya sudah membuktikan penjualan elektronik 10 bulan. Itu tembus 1 M. Satu bulan saya pernah tembus 300 lebih juta. Karena saya pakai sistem saya. Dan perusahaan itu mau ACC. Tapi kalau saya sistem manual untuk pemasaran elektronik. Bos tidak mau ACC. Contohnya bulan kemarin itu, bulan 1. Ada sekitar 40 lebih juta. Dia tidak mau ACC. Rugi saya. Itu sistem manual penerapannya. Saya sudah terapin sistem digital. Tapi dia meng-ACC-nya, sistem manual menurut saya. Kurang berani. Namanya usaha, kredit. Harusnya di ACC. Bagaimana caranya? Tetap dia harus ACC. Supaya membantu marketing. Dan membantu perusahaan bisa berkembang. Kalau dia sistemnya begitu, ya begitu saja. Dia tidak akan bisa berkembang. Seperti POM ini. Ya sama POM ini. Mungkin dia dananya... Dia berpikir resikonya. Tapi itu masing-masing pemilik perusahaan. Saya sudah berusaha. Ada dua orang yang mau kredit. Tapi mau beli, itu POM ini. Tapi tidak tembus. Sayang juga. Hilang kesempatannya. Nah, seperti sistem saya. Saya sudah terapkan 4 tahun lebih. Di Youtube saya tinggal tonton. Kenapa Anda tidak mau masuk sistem saya? Ya, itu mengalahkan semua bisnis yang sudah saya jalankan. Contohnya saya. Mana? Sukses turun, sukses turun, sukses turun. Sedangkan sistem saya itu, kalau digunakan, itu sangat hebat. 100% digital. Makanya Anda, yang belum masuk, masuklah di sistem secara baru bintang 5. Dan yang sudah masuk, terapkanlah di dagang Anda. Kenapa untungnya Anda? Ya, saya tidak mau cerita panjang. Tonton saja videonya. Sudah cukup. Ya. Nah, itu. Ya. Jadi, kita berbisnis ini sudah dituntut dengan digital. Ya. Kalau kita lakukan dengan manual, habis kita. Ya. Habis. Kita tidak bisa bergantung kepada pemerintah. Kita harus mengikuti sistem. Sistem yang sudah canggih. Itu yang kita lakukan. Kita coba. Itu yang paling tepat. Ya. Jadi, saya bukan menggurui. Tapi, dari pengalaman marketing. Dari pengalaman berdagang. Itu. Saya sudah satu tahun kemarin lakukan. Ya. 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 Dengan digital dan bisnis saya, ya. Kemarin bisa membantu dari dalam hal keuangan saya, ya. Dengan krisis ekonomi dan virus corona, ya. Nah. Jadi, saya terus menjalankan sistem digital 100%. Ya. Nah. Itulah. Makanya saya kenapa gila YouTube. Bukan saya mengharapkan saya jadi YouTuber. Ya. Nah. Jadi, YouTuber belum tentu saya dibayar. Atau saya dibayar besar. Atau apa. Masih tanda tanya. Kalau saya sudah YouTuber. Ya. Kita maunya yang real. Ya. Nah. Tapi, karena media. Tentutan media. Makanya saya bikin di YouTube. Karena trendnya YouTube. Saat ini. Ya. YouTube, Facebook. Itu trendnya. Penyebaran yang lebih luas. Instagram. Yang saya gunakan. Nah. Itu yang tertrend, ya. Jadi, YouTube salah satu yang luar biasa. Yang saya gunakan sekarang ini. Baik di bisnis, di agama, maupun di politik. Ya. Maupun untuk memberi masukan kepada pemerintah. Ataupun. Ya. Untuk agama. Atau untuk bisnis. Semuanya ada di YouTube. Ya. Jadi, saya gila-gilaan bikin YouTube. Ya. Bukan gilaan tidak waras. Tapi, gila-gilaan benar-benar mengolah YouTube. Untuk berbagi kepada banyak orang. Itu. Itu tujuan saya. Ya. Jadi, saya sudah lakukan. Ya. Dengan jalan yang tepat. Menurut saya. Ya. Jangan lupa tekan subscribe. Tekan lonceng. Tekan like. Kasih komentar. Tujuannya. Ya. Bukan saya bisa cepat YouTuber. Ya. Tapi, tujuannya. Anda bisa mendapatkan informasi saya. Bukan artinya saya serba pintar. Serba hebat. Tapi, ya. Ya. Perlu belajar dari orang lain. Itu salah satunya. Karena saya juga bukan menonton YouTube saya saja. Saya menonton YouTube-YouTube yang lain. Ya. Saling belajar. Saling belajar. Itu yang terpenting. Kalau mau maju. Ya. Lakukan. Kalau itu yang terbaik buat kita. Ya. Jangan kita terlalu banyak pertimbangan. Jangan kita terlalu banyak pertimbangan. Kalau orang yang punya pertimbangan banyak. Dia gagal dalam menjalankan hidup. Ya. Saya percaya itulah. Ya. Saya sudah banyak meneliti. Orang yang banyak pertimbangan. Itu salah menurut saya. Total. Boleh pertimbangan. Tapi, jangan terlalu banyak dipertimbangkan. Ya. Jadi, saya sekianin dulu YouTube saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya. Selesai. Ya. Terima kasih. Sampai.